KAPOL RESTABES SURABAYA KOMBES POL PASMAROIS Bersama Kabagops AKBP Tony Kasmiri telah bertemu wakil wali kota Surabaya Armuji, keduanya sudah saling memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi. Video pertemuan tersebut diunggah akun Instagram Humas Pol Restabes Surabaya pada Kamis, 10 Agustus 2023. Diberitakan sebelumnya, Kabagops Pol Restabes Surabaya, AKBP Tony Kasmiri menghardik wakil wali kota Surabaya, Armuji, saat mengamankan eksekusi rumah di kawasan Dukuh Pakis, Surabaya, Rabu, 9 Agustus 2023. Dia membentak Armuji karena menganggapnya menghalangi-halangi juri sita bekerja. Kejadian bermula ketika Armuji datang bersama anggota DPRD kota Surabaya, John Tamron, ke lokasi sekitar pukul 9 pagi. Keduanya membawa puluhan orang mengenakan kemeja merah. Masa itu kemudian sempat menghalangi juri sita PN Surabaya masuk ke kawasan yang akan dieksekusi. Aksi itu memicu gesekan warga dengan aparat. AKBP Tony Kasmiri, Kabagops Pol Restabes Surabaya kemudian berteriak, siapapun yang menghalangi akan ditangkap. Akhirnya AKBP Tony Kasmiri marah kepada wakil wali kota Surabaya Armuji. Keduanya sempat adu argumen hingga akhirnya Armuji dan rombongannya memilih meninggalkan lokasi. Setelah itu, warga hanya bisa pasrah melihat bangunan rumah dibongkar. Menurut Tony, apa yang dilakukan Armuji adalah bentuk menghalangi aparat dalam menjalankan tugas. Tony juga mempertanyakan keberadaan Armuji ketika sidang berlangsung. Karena eksekusi yang dilakukan telah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan hukum. Ia pun sudah melaporkan kejadian ini ke wali kota Surabaya dan Kapol Restabes Surabaya. Sementara itu, Armuji wakil wali kota Surabaya mengatakan kehadirannya bukan untuk menghalangi eksekusi. Politisi kawakan PDIP itu tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, Cakji menginginkan eksekusi dilakukan usai pemerintah menemukan solusi tempat tinggal baru bagi warga korban eksekusi. Cakji mengaku baru menerima laporan warga terkait rencana penggusuran pada Senin 7 Agustus 2023 kemarin. Dia lalu bertanya kepada warga apa alasan penggusuran tersebut. Kenapa Bapak harus datang ke sini? Memprovokasi warga. Tidak boleh begitu. Tolong angkai orang PN. Kami hanya mengamankan. Kenapa selama ini sidang kemana saja? Kita tidak tahu, Pak. Ya, langsung langkat terus. Ini adalah wakil wali kota Surabaya, Armuji. Sampai sudah berada di Dukuh Pakis untuk melihat langsung suasana warganya dan memberi kenyamanan kepada baru. Coba kita akan wawancara dengan Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Ini apa yang terjadi di Dukuh Pakis tadi? Jadi, sekarang ini ada eksekusi dari pengadilan negeri Surabaya, di mana tangah yang di sini tadi sudah kita lihat sendiri. Karena menurut mereka, pengadilan itu sudah memutuskan dan ikrah dalam satu sengketa. Dan sengketa itu akhirnya berujung pada keputusan eksekusi. Dalam hal ini, saya ke sini tentunya ini sebagai warga kota Surabaya memastikan bahwa warga ini nanti mau dikemanakan untuk sementara waktu. Kan begitu. Ini warga dengan siapa tadi? Bukan warga. Jadi ini sengketa ini adalah antarkeluarga. Antarkeluarga bersengketa dan warga ini kan menempati tanah yang ada di sini. Nah, dengan begitu, kemarin pada saat datang ke rumah aspirasi, dia menyampaikan bahwa supaya diberi waktu untuk mencari tempat. Karena kalau dengan kondisi mendadak, karena kemarin dia datangnya ke rumah aspirasi. Kalau dengan kondisi mendadak, mereka belum bisa mencari tempat dan barang-barang nanti yang akan diangkut mau ditaruh di mana juga belum tahu. Akhirnya, sampai sekarang terjadilah eksekusi itu. Ini artinya ini konflik antarkeluarga saja ya? Konflik antarkeluarga. Keluarga. Yang berebut tanah di situ. Apa hubungannya dengan warga ini, dengan masyarakat? Masyarakat menempati... Yang menempati tanahnya orang yang telah mengklaim bahwa yang bersengketa itu tadi. Tanah itu sudah diperjualan belikan oleh warga ini? Oh enggak, tanah itu tidak pernah diperjualan belikan. Tapi di tempat ini warga? Ceritanya warga dulu itu pernah tempat tinggal di daerah kembang-kembang sana. Terus zaman-zaman Okdo baru ya, kalau tidak salah, sama lurah itu karena sana digusur, maka dipindahkan dikasih tempat di sini. Ceritanya seperti itu. Ternyata, tanah yang ditempat ini sudah dikasih peta? Dulu sih, dulu sih. Masih belum. Belum, karena mungkin dulu dia tidak. Nah, enggak tahu ya gimana ceritanya. Akhirnya, karena tanah sekarang ini mahal, dan suami istri sudah cerai, mereka rebutan gonogi ini bersengketa sampai berujung pada suatu gugatan-gugatan seperti ini. Oke, baik. Nah, selangkah selanjutnya adalah, tak aja harus. Kita kehadiran di sini ya untuk bisa menengok warga saya, karena pernah melapor ke saya. Dan kita carikan solusinya minimal tempat sementara. Turah Camat sudah kita undang, supaya mereka mencarikan tempat sementara, penampungan sementara, untuk bisa menampung para warga ini. Minimal untuk menaruh barang-barangnya, untuk tempat tidurnya kalau malam. Jangan lupa subscribe ya!